Intro Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto mengatakan, PPKM Level 4 ini ditunjang dengan beragam bantuan sosial yang sudah mulai digelontorkan pemerintah sejak pelaksanaan PPKM Level 4 sebelumnya. Ada bantuan sosial baru untuk masyarakat di Kabupaten Kota untuk penerapan di PPKM Level 4. Bantuan sosial yang diterima masyarakat antara lain menambah bantuan Kartu Sembako, Kartu Sembako PPKM yang diusulkan Pemda, Perpanjangan BST, dan lainnya, kata Air Langga dalam konferensi pers kemarin. Untuk beragam bantuan sosial tersebut, pemerintah sudah menganggarkan Rp39,19 triliun. Secara total, anggaran program pemulihan ekonomi nasional naik sebesar Rp55,21 triliun dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun. Bantuan banyak diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin pun kepada UMKM. Berikut ini 7 bantuan sosial yang bisa didapat selama masa PPKM Level 4. 1. Kartu Sembako Daftarkan email pemerintah memperpanjang bantuan program Kartu Sembako selama 2 bulan, yakni bulan Juli Agustus 2021. Artinya, penerima program Kartu Sembako akan menerima dana tambahan untuk periode 14 bulan tahun 2021 dengan besaran manfaat Rp200.000 per bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi tambahan Rp7,52 triliun. Nantinya, bantuan menyasar 18,8 juta keluarga atau sekitar 75,2 juta orang. 2. Beras Bulog 10 Kilogram Keluarga Pemerintah mengirim bantuan beras bulog sebanyak 10 kilogram keluarga kepada pemegang Kartu Sembako dan penerima bantuan sosial tunai, BST. Untuk pengadaan beras, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan anggaran Rp3,58 triliun yang akan menyasar pada 28,8 juta keluarga. Ini sekitar hampir 250 ribu ton yang dikeluarkan dari gudang bulog dan dibagikan kepada seluruh keluarga BST dan Kartu Sembako, tutur Sri Mulyani. 3. Tambahan Penerima BST Usulang Pemda Penerima bantuan sosial tunai, BST, akan ditambah sebanyak 5,9 juta KPM sebagai tindak lanjut dari usulan pemerintah daerah. Program ini akan menyasar pada warga yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Sembako dan di luar KPM BST yang sudah dapat sebelumnya. Bantuan diberikan untuk periode 6 bulan, masing-masing Rp200 ribu per KPM per bulan. Total dana yang disiapkan mencapai Rp7,08 triliun. 4. Diskon Tarif Listrik Pemerintah juga bakal memperpanjang diskon listrik hingga bulan Desember 2021. Stimulus yang diberikan sampai akhir tahun ini meliputi diskon tarif listrik dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen. Pembuat kebijakan telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp1,91 triliun untuk bantuan diskon listrik tersebut. Dengan demikian, anggaran diskon listrik naik dari Rp7,58 triliun menjadi Rp9,49 triliun. Untuk pelanggan yang 450 VEA dan 900 VEA, kita akan berpanjang hingga Desember 2021 dengan diskon 50% 450 VEA dan 25% 900 VEA. Ujar Sri Mulyani 5. Tambahan Dana Kartu Prakerja Tak hanya itu, dana program Kartu Prakerja ditambah Rp10 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp30 triliun. Program ini disinergikan dengan rencana bantuan upah. Dana Rp8,8 triliun dari Rp10 triliun akan diberikan kepada Rp8,8 juta pekerja dengan gaji minimal Rp3,5 juta. Setiap pekerja nantinya mendapat bantuan Rp500 ribu untuk 2 bulan atau Rp1 juta dalam 1 kali pencairan. 6. Bantuan Sosial Tunai, BST Pemerintah juga meneruskan program bantuan sosial tunai, BST, untuk 10 juta KPM atau sekitar 40 juta orang. Alokasi awal anggaran yang disiapkan adalah Rp17,46 triliun. Saran manfaat yang diterima Rp300 ribu per bulan untuk periode 6 bulan. Nantinya bantuan untuk bulan Mei Juni akan dibayarkan pada bulan Juli 2021. 7. Subsidi kuota internet pemerintah pun memperpanjang subsidi kuota internet hingga Desember 2021. Tadinya, subsidi ini berakhir pada bulan Mei. Subsidi bakal menyasar kepada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik seperti guru dosen. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp5,54 triliun sehingga totalnya menjadi Rp8,53 triliun. Tadinya, subsidi ini selesai Mei, murid libur untuk akhir tahun dan akan mulai lagi bulan Juli, Pungkas Rimulyani. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share video ini.